Hai coba kita lihat tengok kiri hijau tengok kanan hijau depan hijau jengan tengah Arab Saudi Kiwawatu Tengen Watu ngarep Watu ngisor Watu mburi Watu kurang apa iya canggih merasa banter-banter Hai ini membuktikan apa bahwa bangsa ini bangsa yang diberkai Oh eh sembrite Hai canggih meja sembrite-sembrite Hai ganggu Hai ngomong ini baik pengajiannya mandek ngomong kesembritan apa ya mandeking man pengajiannya mandek ngomong prit-prit Hai apa berdiri anaknya diatur atur bayi Hai biar gak nyembrite Hai kayak ngono sing bis dada-dada ya mwah Hai wong laneng karo wong wedok tetap kuat wong wedok gini badan ya Allah enggak gunung loro di gawa dewe wong laneng goondok lores sambatan ke Romano Hai mikir apa ya perusaha dipikir Hai yee dia naksin Nur Rahman dia iya penmu Pak Nur hai 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 tak 128 ruman wajarnya kayak Samsudin ya Hai 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 oh tenang Hai ala dukun dukun Hai ponjong sayu bahagia itu kan enggak harus uang relatif bukti numpak truk, neng duur truk, wah ya merah, ya Allah kayak menung sapa gablek atau ya Allah hati-hati mas, tiba-tiba tangi Dewi ya, halo, ya ya, mwah malah, Reneo, Reneo, ilo, kaya aku keplewai, ilo lagi kok, Reneo, Reneo, Reneo emangnya aku cowok apaan karena aku cowok terhormat buktinya, aku menutupi pandangan mataku dengan kacamata supaya apa, supaya ngelirik, gak kelihatan iki harapnya nguyu ngempet, bansir ya, ya Allah ah, semuanya ngga kore badian niloh baca guyu yara papa kok ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilqail A'udhu Billahi Samil Alimi minashadhanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhaladzina amanu attaqulloh wal tangzur nafsum maa qaddamat ligod wa attaqulloh innallaha khabirum bima ta'amaloon Al-ayah Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tawhirin rabi srahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan millisani yafkahu qawli amma ba'du hadratal muhtaramin para masayih, para kiai, para sepuh, bini sepuh, pakoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati segenap panitia pengajian muha sabah kemerdekaan dengan pemerintah desa dan warga desa pari kesip dengan tema opo tetaplah menjadi satu jangan sampai ingin terpecah gabai angan dan citamu di masa depan yang cerah raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga atas nama pak lurah orang genah bapak ibu, warga masyarakat, desa pari kesip, kecamatan, kejajar, kabupaten Wonosobo yang berbahagia bapak ibu yang saya muliakan saya tadi dimagelak dari temanggung turun saya tidur begitu bangun gara-gara berisik suara para janda waktu itu saya bangun sudah sampai lokasi karena kebetulan hari ini pas saya jatahnya puasa jadi malam kurang tidur gak sahur jatahnya boso ya boso ada banyak pertanyaan begini kira-kira saya itu kan jarang di rumah jarang pakai banget pak lurah DRS di rumah saja jadwal gak pernah berhenti pertanyaannya begini bah kok tasik purun poson itu kagum nopo kok masih mau puasa itu untuk apa padahal yang sering muni-muni itu bujuku loh ini kebetulan seharusnya jadwal saya nganter bunda ke Jakarta untuk pet scan untuk kontrol kanker setahun sekali kurang apa coba saya dengan parikesit harusnya saya nganter istri saya saya ke parikesit berarti cintaku lebih besar kepada orang parikesit apa arti tepuk tangan tanpa saweran bapak ibu yang saya muliakan kalau ada peribahasa yang pertama ijahat walataksal fanadama tulimai yataghasalu bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan kenapa? karena hanya penyesalan bagi orang-orang yang mau bermalas-malasan bangsa ini mohon maaf kemerdekaan 77 tahun yang hari ini kita nikmati adalah merupakan wujud dari bentuk kesungguh-sungguhan para pahlawan 77 tahun yang lalu setelah bangsa ini terjajah 350 tahun akhirnya prasasti mencatatkan diri bangsa ini bisa merdeka artinya apa? kita hari ini hidup atas warisan bah-bah pejuang di masa lalu saya sering mengatakan mulione anak mergorekosone wong tua orang mulione anak kecoba diwiwiti karu wong tua sing rekoso sama dengan bangsa ini bapak-bapak, ibu-ibu kenapa hari ini kita merasakan kemerdekaan yang begitu indah jawabannya adalah karena merupakan bentuk rekosone mbah-mbah kita di masa lalu apa yang membedakan kita hari ini dengan mereka kalau dulu Bung Karno mengatakan berikan kepada aku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia nanti saya bilang begini pamer cincin dibalik oh sama kalau dulu Bung Karno mengatakan berikan kepada aku 10 pemuda akan aku guncang dunia bagaimana dengan tipikal pemuda hari ini berikan kepada aku 10 pemuda maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala gantengnya ini serigalanya ini nah maka apa salah satu spirit yang perlu kita contoh suri tauladhani dari para orang-orang dahulu Nukunobo semangat ya pak jarang mengeluh coba kebayang gak dulu mungkin mbah-mbah kita pak dari kota Wanosobo kendieng itu mungkin jalan kaki lho yang paling tua yang paling tua wah ada banser tua ini wah banser ya Aki ya Allah ya Aki apa watu nisan pak Abdul Karim umurnya binten pak 61 kulon itu diceritani kali mbah-mbah leh saya ini kepenak awak mungkin gunung kidul nggak mobil kepenak mbiain mbah song kau kalasan yang gunung kidul melaku padahal munggah artinya apa bangsa ini lahir itu dari generasi yang tangguh pahlawan yang tangguh yang tidak gampang mengeluh pertanyaannya adalah kenapa hari ini kita menjadi orang yang gampang mengeluh panas didik merenggis-merenggis mata nih kok panas ya ini loh masih malah keren melu-melu aku gue kocomoto ireng malah kayak tukang pijet ini loh mereka generasi yang tangguh artinya apa bangsa ini lahir atas ketangguhan para pahlawan saya ingin warga masyarakat parikasit mencontoh akhlak para pahlawan menjadi orang-orang yang tangguh orang-orang yang tangguh orang-orang yang sering matur orang-orang bihan kali saat ini beda ini apa orang bihan ini pak senangannya nandur orang ngarep-ngarep ngunduh beda kali orang saat ini gak wane ngunduh rakelem nandur mbah kita dulu nanam kayu jati gak pernah berharap ngetok kayu jati nanam kambil wet kelopo gak pernah ngarap-ngarap ngumbedekan coba sekarang anda lihat kalau orang dulu gawainnya nandur kayu jati rake ngarep-ngarep ngetok kayu jati orang saat ini gawainnya ngetok kayu jati ratau nandur senang ngumbedekan ratau nandur siapa yang senangannya ngumbedekan rakelem nandur aku makanya saya senang gilem ngunduh rakelem nandur ini kona telur siji maling loruh pemborong telur codot berarti lah jeningan gilem ngunduh rakelem nandur berarti kelasnya kaya milah bapak ibu para codot rahimakumullah nah disitulah kemudahan kenapa dikatakan al-mu'minul qawi mu'min yang kuat ahabu ilallah lebih disukai oleh Allah daripada siapa daripada mu'min yang da'if mu'min yang lemah maka merdeka itu apa kesimpulan saya merdeka itu adalah harus menjadi bangsa yang kuat makanya tujuan islam hadir itu rahmatan lil alamin dulu wasilahnya adalah hijroh artinya apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin katakanlah kita maknai rahmatan lil alamin itu merdeka merdeka itu apa andan merdeka itu dari miskin ke kaya bodoh kepintar gelap keterang dari tidak nyaman menjadi nyaman dari jomblo menjadi makanya kalau hari ini kamu punya pekerjaan punya kemampuan kok tetap jomblo berarti kamu gak merdeka Indonesia merdeka karena bersatu bukan karena mendua matamu rahmatan lil alamin itu merdeka merdeka dari apa kalau dulu merdeka dari penjajahan asing sekarang merdeka dari apa dari penjajahan mental penjajahan budaya penjajahan ideologi karena bangsa ini nyewon kalau anda mengatakan hari ini kita sudah merdeka gak terjajah anda salah bapak ibu mungkin kita tidak dijajah oleh belanda kita tidak dijajah oleh musuh untuk perang tapi kita dijajah secara ideologi kita dijajah secara budaya kita dijajah secara ekonomi coba anda lihat kalau pengen orang pari keset atas asuhan bapak lurah siapa Tugiyono wateng wajah gede-gede masa kalau tahun dilok pengajian ini nyong anak wang lanang watengnya gede manuke cilik makanya gue semua watengnya cilik berarti manuke apa emang puasa gak boleh ngomong begitu siang poso cengkak menginyong kalau siang cilai terika malah saya ngomong gitu saya cuma ngomong kamu bayang-bayangkan malah bayangkan apa bener ya pak lurah manuke cilik ya kalau pengen percaya gampang ya pak lurah konmoto diposting sambingnya siapa bulurah cici bulurah nganggobros gaya ya Allah kenapa saya mengatakan bangsa ini masih dijajah pak lurah nyewon ini bangsa yang sangat seksi kenapa karena ini bangsa yang sangat kaya coba bangsa yang sangat indah keindahan umpamanya rawsa se-Indonesia jawa tengah mawon saya sering dikata dikasih tahu sama teman-teman turis itu di yang itu kalau musim dingin dingin ketika salju adem itu pesonanya tidak karena dengan suwis cuman persoalannya apa kalau kita piknik tamasa ke suwis kita buah enggak wah hi guys suwis guys begitu nih di yang di yang berarti apa kita bukan bangsa yang percaya diri kalau ngomong soal percaya diri anda belajar dari saya bagaimana saya orang yang punya kemampuan pas-pasan tapi begitu percaya diri karena saya meyakini tidak semua orang tidak mungkin tidak dikasih kelebihan oleh Allah betul dimana ada kekurangan pasti ada kelebihan kalau ada kelebihan pasti ada kembalian kan orang jujul nah karena keindahan bangsa ini nyuan sehu saking kayanya coba anda bandingan Indonesia dengan mana sih dulu Malaysia itu 10 tahun yang lalu pak lurah Tugiono lurah pari ke Tugiono jadi gue kelingan awal mulanya sepion ini ternyata gara 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 wanto karo Tugiono wanto ngarep bonceng Tugiono ngiburi lapas arape menggok ngiwo wanto takon karo Tugiono sepion nah nah oh sepion akhirnya jadi sepion sepion asalnya asal Tugiono asal asal adanya apa siapa salah bu juni tu gara jadi bu tuk ya sama istrinya pak cari bu june bu re saya masaknya tangganya ginyong arahnya budi, arahnya bubud tapi saya pesan pak kalau laki-laki namanya ngadiono istrinya jangan dipanggil jeng kasihan jengat no 15 tahun lalu pak Lurah malaysia itu jauh lebih kaya ikilah bocah-boca ansor kita harus menjadi negara yang percaya diri malaysia itu bu dulu lebih kaya dibandingkan indonesia 10-15 tahun yang lalu dan orang indonesia cuman jadi TKI tenaga kerja di malaysia coba sekarang anda lihat gara-gara covid malaysia bangkrut, gak kuat bayar utang indonesia hari ini jauh lebih hebat dibandingkan malaysia kita kurang apa coba anda tahu negara islam negara yang agak berbau islam dan dulu selalu diagung-agungan sama kelompok wahabi punya presiden hebat namanya Erdogan negara mana? Turki sekarang Turki bangkrut Sri Lanka apalagi? bangkrut bahkan hari ini mohon maaf daya tahan bangsa indonesia lebih kuat dibandingkan Amerika penanganan covid coba anda lihat lebih hebat dibandingkan daerah manapun kurang apa bangsa ini muncul covid pemerintah tanggung jawab kasih BLT bantuan langsung telas langsung tatas begitu muncul BLT sing momen tidak sih Tugiono mergo orang rotom begini ke primen begitu BLT datang warganya cerewet paling sing nampai dulu Tugiono dewek cangkepnya masyarakat Tugiono lucunya orang parikesit begitu ada BLT untuk orang miskin semuanya ngaku miskin betul besoknya muncul lagi BLT yang kedua untuk UMKM semuanya ngaku pengusaha kecil makanya saya usul sama pemerintah tolong buat BLT yang ketiga untuk siapa? untuk orang gila pertanyaan saya apakah warga parikesit ngaku-ngaku gila apa malah Tugiono yang gila penanganan vaksin Pak Lurah kita lebih hebat yang negara lain baru dua kita sudah boster sampai rasanya kini-kini sontak sontik aku nunggu kan biar medih di sontik gara-gara vaksin akhirnya aku sontik ini luar biasa potensi ini mohon maaf dimana-mana warganya makmur pengajian bisa seperti ini anda jangan berharap menyaksikan pengajian seperti ini di Arab Saudi mau dari dia bakal ketemu utaknya wong wahbira mungkin pengajian ini coba anda lihat ada gak di di Arab Saudi bikin pengajian tablek Akbar bersama Tugiono gak mungkin orang mungkin orang mungkin dan lebih hebat lagi apa banyak orang orang Jawa namanya Arab orang orang Arap jeningi jawa orang Jawa jeningi Abdul Karim orang Jawa narkarim orang Jawa Nur Rahman kairi aduh kita orang orang Arab jeningi Tugion orang jawa jenengi khazin orang 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 Arab jenengi Tugiono langka 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 lurai mulai batin dia ini bajingan pak lorai batin selang ngundang kiyai maksud saya apa? ini kita hebat begitu gemaripanya jenengan tengah Arab saw di delok gunung disini ngomong nopo ngomong loroh, watu karo pasir watu pasir jenengan tindak Jabal Uhud saya baru sebulan pulang haji saya doakan warga pari kesit mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah di panggil oleh Allah di panggil oleh Allah amin kita emang pengen mudar segera dipanggil oleh Allah untuk haji dan umrah amin disini makanya besok malam minggu paeng ulang tahun pondok akan saya bagi tiket umrah sepuluh tahun di Pak Lurah coba kita lihat tengok kiri hijau tengok kanan hijau depan hijau jenengan tengah Arab saw di kiwa watu tengah watu ngarep watu ngisor watu buri watu kurang apa iya canggih merasa banter-banter semperitan ini membuktikan apa bahwa bangsa ini bangsa yang diberkai eh semperitan cangkem aja semperit-semperit ganggu apa ini baik pengajiannya mandek menunggu kesemperitan pengajiannya mandek perit-perit perit-perit apa berdiri anaknya diatur-atur biar gak nyemperit kayak ngono singbis dada-dada ya ini ketiga yang jauh Pak Nurah 4 milo jadi nyuman atas kenikmatan bangsa inilah kemudian kenapa dideklarasikan dalam undang-undang apalih atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong dengan keinginan yang luhur ini kita merdeka karena rahmatnya Allah berarti apa bangsa ini bangsa yang dirahmati oleh Allah rahmatnya kenapa? kasih sayangnya Allah dijaga oleh Allah, coba pengajian dimana-mana rame atau sangking NO dimana-mana pengajian kayak uka-uka ada kebul asap, asap malah kayak uka-uka atau itu enak temen ya adem-adem nganti kempot ya aku lagi tau pak Nur Rahman, jajal pengen ngerokok yura kelakon, orang bisa oh sangka minyong suci aku ini kuratau ngerokok belas kacile bapakku lho perokok berat bapakku lho ini mandek ngerokok baru umur berapa dulu ngayelera umum umur pitung puluh tas yang ngerokok waduh sedihno ini ku sober bungkus-bungkus jangan kami kenal pot nih kok, ya Allah saya khawatir dengan kesehatan bapak saya akhirnya nopokul mula mulih saya bawakan buku bahaya merokok subhanallah bapak saya langsung berhenti membaca orang mandek udut malam mandek macak jadi ini pak mengajian kulo bapak kulo sampingnya dokter bapak kulo ngerokok kulo mboten dokternya mboten ngerokok dokternya kondok pak jendengan ngerokok terus mungkin mati eh dijawab mati ya sumet meneh pak kenapa ya i no dilawan tapi insyaallah orang merokok itu tidak akan pernah bisa menjadi tua awet muda kenapa? karena masih muda sudah mati Tugiano ngerokok ya katon cakapnya kaya asbak ya rapa apa pak Tugiano ya cakap cakapnya dewek ya Allah nyenangkan wargamu ini gamau rasa mulai tapi ini kusak-kusak wai tunggu bapak atas berkat rahmat Allah negara ini bisa menjadi berkembang bisa menjadi negara maju bisa menjadi negara kaya kekayaan alamnya nyewon sewu jendengan delok batu bara pak paling gede sak dunyok emas sak dunyok paling gede sekarang nikel timah minyak hutan paru-paru dunia pertanyaannya adalah sudahkah kekayaan yang dimiliki oleh negara itu bisa memakmurkan warganya nah ini pertanyaan awae dewekiwis makmur nopo dereng mpun mapan nopo dereng mpun sugih nopo dereng ini saya sampaikan pada akhirnya bukan untuk mengkritisi siapapun tapi sebagai evaluasi apakah kekayaan negara yang kita miliki mampu membawa kemakmuran bagi kita kalau belum berarti ada yang salah kalau sering ngomong Arab Saudi itu negara ini lumayan negara ini sugi rakyat ini sugi Singapura ini negara ini aneh negara ini kiri rakyat ini sugi Indonesia kok rada lucu negara ini sugi rakyat ini ngaku ya berarti apa ada yang salah salahnya dimana ayo aku rada adem selawatan ayo wih yang mata nih kacamata ini rengah ini vokali sama tukang ngelas ya ayo selawatan ayo ben-ben-ben adem tangannya diubah lagi ibu-ibu minta selawat apa joko tingkir joko tingkir ngombe dawat ratau dikir endase mumat ngombe dawat nganggu tekan daripada mumat ayo selawatan ayo selawatan ibu-ibu bisa gak itu buah belimbing buah pisang raine glowing kakinya belang-belang buah belimbing di atas ketek raine glowing tungkake wadhan wak lura wadhan wak lura wadhan wak lura wadhan 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 tuku bawang klerum ricowis kebacot sayang mung dianggep bocow ning semarang kaline budak sing disawang matane selawatan joko tingkir versi selawat gusmip talio selawatan nabi Muhammad tenanan mulai sangoni pak lura ya sangoni masalah gue pak lura nyangoni ditampak orang di sangoni pak lura di WA keberiman karena pak lura gitu sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah tawasanat bismillah wa bilhadi rasulillah wa guli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah joko tingkir minumnya kopi kopi ditanam di pinggir kali ayo berpikir tentang negeri ini kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan kita siapa lagi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasanat tawasanat bismillah wa bilhadi rasulillah wabibu jahidilillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah jalan-jalan kepedesaan desanya aman buruh terjaga sucikan hati tetapkan iman merah putih meleka di dada merah putih meleka di dada salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah suku indahnya tinggal di desa airnya cernih luar biasa kemerdekaan berkah yang kuasa pengorbanan pahlawan bangsa pengorbanan pahlawan bangsa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah bunga 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 cantik di dekat taman beragam warna memikat hati mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin yang lumayan gagah anugajah dolaning beli senajan gagah manu aku orang ngomong ya ipet-ipet gorengan kopi gorengan kopi diseret sapi hamet-hamet bocah saiki turung ijab abiswani ngeloni sabab bucai ijian melolak seneng dirabi lih aku semuas rabi pengen murah pengen mandek kan aku setia ini ada fan face-nya bunda bahaya nanti dilaporkan sama istri saya istri saya sudah siap dimadu pak lurah kemarin istri saya bilang abah saya siap dimadu alhamdulillah syaratnya apa bunda asalkan abah mau diraja matamu pak lurah seneng menunjuk madu buatan pak lurah wah orang ngajangan menunjuk madu pak lurah seneng madu tak wanya caranya beda madu yang asli kalau yang palsu bener dihapusi madu taruh di atas meja semut palsu karena mengandung gula madu taruh di atas botol dikocok gerak palsu mengandung air madu bawa pulang istri marah asli orang orang percaya jajalan roh mana tapi itulah perempuan seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebau untuk membawa sepotol madu tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu menik berani menik tetap kuat wang 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 mikir apa ya kerasi iya dia naksin Nur Rahman dia iya pengenmu Pak Nur tadulah-adulah Pak Nur Rahman wajahnya kayak Samsudin ya oh tenan alah dukun dukun ponyon sebuah bahagia itu kan enggak harus uang relatif bukti ini lho numpah truk neng duur truk wajah merah ya Allah ya Allah kayak menung sapa gablek atau ya Allah hati-hati mas tiba tangi Dewi bahagia wajah bahagia lho Pak Nur kalau mau deng mobil adem oh alah pantasan dia ngejujukan wisata mergo adem tapi hati-hati Pak Nur kadang-kadang adem ke uang meteng hati-hati ini sallallahu alaihi muhammad nah ini bangsa yang cukup besar yang harus kita rawat yang harus kita jaga bagaimana caranya yang pertama tumbuhkan mental merdeka mental merdeka itu siapa mental merdeka itu orang-orang yang mampu mempertahankan kemerdekaan ini dari bentuk penjajahan ideologi budaya dan adat istiadat saya kemarin tanggal 5 Agustus pas hari ulang tahun saya saya khutbah Jumat di Mabes Angkatan Darat bersama Pak Kasat Dudung sama Pak Wakasat Pak Agus saya tanya Pak kemampuan alat perang kita sekarang gimana? oh keren Gus itulah alasan kenapa orang luar tidak berani menjajah Indonesia dengan agresi militer karena mereka ingat dulu zaman penjajahan Belanda Belanda yang punya tank punya pesawat kalah karena orang Indonesia yang bermudal apa mas? bambu runcing mereka dulu pakai pesawat pakai tank ngebom Indonesia bang! ini gue nyewon sewo kalah karena bambu runcing apalagi sekarang bangsa ini punya alut sista dan alat perang yang besar mereka mikir mikir lagian para penjajah itu Pak nyewon sewo lak perang ke zaman londong gak mau tank gak mau pesawat mereka megah mikir soalnya apa? biaya perang di Indonesia ini gue larang mungkin tank parkir di alun-alun monosobo parkir rong ngewu ngembeng geleta ada bakul karika 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 kacang godok canggoreng canggkemmu nguyuh rong ngewu ayo bangkrut nge-ron maka cara menjajah bangsa ini gimana? dijajah secara ideologi didadah budaya dijajah ekonomi kalau cerita uang Indonesia itu pakaiannya kemana Pak? eh dijawab ngadek aku sesuai permintaan para jandah tapi lucunya anehnya begitu saya berdiri yang dilihat bukan wajah saya tapi sarung saya emang sarung saya begitu menarik apalagi isinya tukang foto ini ngadek dikono salah wasir apa-apa nutupi rong rong oh sudah laku paling selaneng mati di isi kan bisa keracunan keracunan apa? susu kada luar kalau katakan Pak kiblatnya wong Indonesia soal budaya itu kemana? pakaian Arab Pak melu-melu nganggu jubah melu-melu nganggu khimar nganggu burkok meru cadar dan lain sebagainya ya silahkan tapi sekarang anda lihat kulawingi haji makan di restoran lihat mbak-mbak di Arab Saudi tidak pakai jilbab ternyata apa? kewajiban menggunakan jilbab di Arab Saudi sudah dihapus di moratorium perempuan Arab Saudi tidak wajib pakai jilbab artinya apa? orang Indonesia pakai ini melu-melu Arab Arab saat ini melu-melu Amerika jadi kan perso Amerika saat ini belajar apa? belajar budaya dari Indonesia orang Amerika belajar nganggu belangkon kaya wong Indonesia Indonesia ini kita indonesia kuala wali Indonesia nyontoh Arab Arab nyontoh Amerika Amerika nyontoh Indo sehingga Amerika negara maju nyontoh Indonesia ngapa awaidewong Indonesia malah nyontoh wong Arab sehingga kemudian apa? kita dijajah sama mereka dengan budaya orang-orang akan mengatakan apa menewong Islam abangan kaya awaidewi kaya wong Arab irungi mancung denggo te-dowo nganggu juban dahseh dihubel-hubel kaya seprip mumpruk kita akan mengatakan apa? ini orang suci kita sering dibohongi dengan simbol-simbol agama dibohongi dengan atribut-atribut agama milo kulo gawe penampilan kulo nyeleneh ini kubah polisi pak tentara kiaira nganggu tapi sarungnya orang jelas tapi sarung ngeperok siang tangguh jenengi apa? ngomong orang kak kekrek gue ini orangnya apa ini? kulot kak kengkelnya bosok temen pak lor kulot daster santet meteng lo kaya gini kok daster ini ciri khas kulo sejak tahun rongewu 6 kat sak niki sak niki domelu-melu karena kenapa pak? karena saya percaya diri bangsa ini bangsa yang tidak boleh dijajah secara budaya ngapa bu? sayak sayak ini apa? tok rung kato perhidupan kaya sarung dari belakang kaya kato mau dibuka orang apa-apa gaya ini matanya kaya kia dan saya gak pernah pakai sabuk pak lorah cukup kolor kolor tok kalau panorama jelas ini sarung gajah duduk dibuka sarungnya muncul belah lenya ya paling kaya pentil kita sering dijajah dengan atribut-atribut agama pak bukan kok saya benci dengan pakai jubah orang kaji nabi yang nganggu jubah kok tapi otak kita ini ayo ditata bahwa yang pakai jubah itu tidak mesti orang suci ini ngarep saudin itu super truck yang nganggu jubah kula lah haji umroh nih kok pak nyuan sewo super beast yang nganggu jubah lah kok iso-iso nih kula ngejak jamaah umroh tekan Arab Saudin dalam orang jubahan bengok wow di Arab Saudi banyak habib nah itu jubahan semua mata nih mata nih satu simbol-simbol Arab orang begitu ketakutan dengan huruf Arab padahal nyuan sewo tidak semua huruf Arab itu Al-Quran Al-Quran bahasa Arab tapi tidak semua yang bahasa Arab itu Al-Quran kula ngajak jamaah melebuh kamar hotel ngomong Arab tangannya jamaah kula diangkat amin 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 kula diangkat tangan oman amin nonton tv dipikir wong dungo ternyata berita pemerkosaan kan goblok ini lombien jaman gusdur kaya ini gusdur jaman order baru kula diawasi orang ada baru gusdur ini akhirnya pas rapat kali kaya-kaya pak lurah ada intel ngawasi rapatnya gusdur gusdur ngerti rapatnya diawasi karo intel ngomong karo kaya pak kaya mulai sekarang kita berbicara pakai bahasa Arab saja akhirnya para kaya pak kaya-kaya intele mulai takoni karo kumendane hei intel apa hasil dapat gusdur tadi aman kumendan gusdur dan para kaya hanya saling mendoakan padahal omongan Arab makanya kalau saya harus menikah lagi pak lurah saya ingin menikah istri Arab kenapa jadi kalau istri saya marah serasa mendengarkan tartil Quran ya halo ya malah Reneo Reneo kaya aku kaya play waaay emangnya aku cowok apaan karena aku cowok terhormat buktinya aku menutupi pandangan mataku dengan kacamata supaya apa supaya ngelirik gak kelihatan ini harapnya nguyu ngempet bansir lagi ya Allah semua meneng akur bansir ini loh bansir gusyur apa-apa kok ya malah ngompol saya cinta dengan bansir dengan kaya kalau esok lebuh surga bareng bansir kaya bansir tugasnya survei lokasi tapi saat ngegiem lebuh surga surga disurvei kaya bansir begitu surga siap bansir laporan pagi ayo surga pun siap pagi ayo ini melebuh bansir metu meneng iya dimpet i love you full bansir ayo hebat nanti polisi tentara kalau bansir bansir polisi tentara eskannya rata-rata dilebak ke bank utang bansir gak pernah soalnya pokok eskannya rata-rata ayo rapayu kaya ibat bansir bansir kaya latihan pendidikan bayar tuku seragam bayar dewek pengajian mangkat bisik dewek ngatur jamaahnya ngawal kaya ini salah-salah dikeplahi karo komandani eh panitiani lali rokok eh oh iya serio pernah ngajrak tu kiyono iya serio iya serio ini gua ngempet guyum mulit ngempet merongos loh saya ini nah wala kot karo nabani adam kata Allah dalam al quran anak turunin nabi adam ini ku kabe mulio baik yang arab maupun yang ajam baik yang arab maupun yang non-arab jadi apa kemuliaan kita bangsa indonesia gak karena mulia dengan bangsa arab toh kemudian Allah mengatakan dalam al quran ayat 13 inna akromakum indallahi atkokum sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling besar takwanya yang paling gede takwanya bukan suku ras bukan suku rasnya orang kok arab lu yang mulia dinimbang indonesia orang maka saya percaya diri aku gak gojubah pas umroh aku gak gojubah menghormati orang arab begitu mulai yang gak goginiki oleh nganggut sarung kaya pak nurrohman gajah duduk oleh nganggut kato kaya tugiono oleh kenapa tugiono pakai celana itu karena punyanya ya cuma itu boleh pakai baju kok gue sebenarnya sukanya pakai hitam iya karena saya punya prinsip hitam lebih menyenangkan daripada putih buktinya apa tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu oleh nganggut jas kaya bapaknya ozin boleh nganggut jaskat boleh nganggut kato kaya jin demit setan iblis boleh kenapa lho saiki nyewon sewu aku wong ngefan karu arab gus tak nganggut jubah lakuin daki dia nganggut jubah lah kepelinteng manokmu wak kawwne menek degan menek wet kelopo nganggut jubah enten boten wong nganggut jubah menek wet kelopo ya belulue nambah loro milo kulong yang gue bilangkan untuk pak katakan peci ni jenengan singgung pak lurah pak nurrohman pak kozin kuwabih ini ku songkok islam nopo songkok nasional berarti ini ku budayanya orang indonesa berarti boleh gak orang-orang kristen tuh pakai songkok boleh oleh oleh karena songkok nasional lah saya ingetan kalau itu songkok nasional berarti identitas wong islam nopo bukan dari songkoknya ini identitas budaya bangsa milo sanggon gong nganggut belangkon supaya orang percaya diri dengan budaya yang kita miliki aku ingin haji ke belangkon wong arep delok woy takoni tal mahada ini apa aku mau mendasku belangkon bahasa arabe apa mahada mahada oh hada belangkon wong arep takon mahua belangkon belangkon itu apa kalau jawab ina urroksi waday ndasa akhirnya belangkon dijaluk istalif pinjam belangkonnya diambung aku ingin haji ini identitas kalau budaya saja dijajah bagaimana dengan ideologi maka ini keren tetaplah menjadi satu di bawah ideologi pancasila bu pak nyon kalau al-kujurat ayat 13 mengatakan ya ayyuhannas hei manusia yang tidak manusia tidak hai inna kolaknakum sesungguhnya aku menciptakan kalian manusia menda menda karin kok umsa lanang wito ciptakan adam dan hawa ingat Allah menciptakan manusia adam dan hawa bukan adam dan nurrohman menciptakan menciptakan lgbt lgbt indonesia aku medeni ingat ya wong wono sobo saya bisa menerima perbedaan tapi saya tidak bisa menerima penyimpangan jenis kamu apa jenis kelamin kamu laki-laki apa perempuan saya tidak laki-laki saya tidak perempuan terus tahu ktp mu apa laki-laki terus berarti kamu apa ya gak laki-laki gak perempuan akhirnya gak diterima ya nyuan sewu menung soniku namung loroh adam hawa ora adam dan tugiono tujuannya arum 21 wamin ayatihi ankhola kolakum min angpusikum azwajan kan bebojuan lanang karo wedok orang mungkin kan masuk nurrohman rabini karo tugiono lanang indi wedok indi laci loko kabin dua kumis kan malah wedok kumisen ya awa kok yang mataku roheng lho kaya wang lanang jilbaban kui kaya lemune ya awa sawak kok wateng kabeh tayu wang wedok kumisnya kayak ngono bapaknya pas kabeh lalir lagi lap kumis pun dikerok yuh kumis niku sunay dikerok apa diingung eh katakan lak jenggot niku sungai diingung walaupun dide lak kumis niku sunay dikerok apa diingung roh alkom satu minal fitro fitro kuyono limo siji khitan sunat niki bucawono sobus yang bernama sunat kulaturi bentuknya api ukir-ukiran api lho berukir-ukiran yang kedua nopo ngetok ikuku niku fitro ngetok ikuku nomor telu ngerok kumis kumisnya ku sunay dikerok malahan dingu yurapa wang sunah tapi nyoncawala wang fitro niki dikerok nomor papat mencabut bulu ketiak jadi nyoncawala lapa kuyono mulih kerja turu cabut kele sunah rasul boleh gebuk cangkemu bulu raha sing nomor limon apa mencukur bulu kemaluan tapi ingat dicukur dewek ngomala kuyono yang salon badin apa pak kuyono cukur cukur apa melancarok direbonding ayo ada cerita pak lura anak kuyain desa pak lura anak rambutnya gondrong rambutnya keriting dolan yang kota begitu pulang rambutnya lurus lah bapaknya kuyain desa takon kayak kuyye rambut diri kan ngapa kok keriting jadi lurus oh ini pak rambut saya saya rebonding pak kuyain desa takon rebondingnya apa diluruskan akhirnya bapaknya di no jumat ngimami sholat jumat begitu mau sholat tengok ke belakang tolong para jamaah softnya direbonding imamnya arahnya siapa nurahman Allah menciptakan laki-laki dan perempuan tujuannya arum dua satu untuk menikah maka para jomblo anak-anak kamu santai saja Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia dan janganlah sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo kenapa karena dajjal itu statusnya jomblo artinya kalau kamu mati jomblo berarti jangan-jangan kamu cucunya dajjal ciri-ciri ini sarungnya abang kok comotonan ireng kamu tuh kasihan loh kurang duit kurang ganteng kurang perhatian pula iya udah menikah mas? sudah lho rupa kayak gini kok payu ya? aku terkejut ya semoga-moga mulih bujumu mateng amin kembar limolas wajalna akum dan aku menjadikan kata Allah soba wa qaba'il bersuku-suku dan berbangsa-bangsa saat ini ada soba wilayah parikesit ada berapa suku kira-kira pak ada jawa ada ngapak ada sunda satu semuanya jawa tapi jawa ada mereka untuk ngapak-ngapak ini keindahan dengan segala budayanya kenapa kita enggak pede yoh dada kenapa kita enggak pede percaya diri jawa yukjo kalau jawa jawa yang berbeda yukjo jawa halus banget kaya kula seorang buri kurang ajar kula Pak, masih nguntal, Pak. Paling ngono. Kalo santri-santri, aku ngomong bosok. Kalo ngomong galak dan panggungnya, aku ngomong gaya mawan. Asli kuluan aku nampak-nampak, aku bosok. Mungkin ada orang tindak di Pondok, ngomong Jawa di Black Eyed, aku lucu. Seperti open house bodoh ini. Cah-6-6 rombongan Banser. Seret! Dugin di Pondok. Assalamualaikum Gus. Kalo rincang rawuh di Pondok Ibu Gus Miftah. Sama-sama, aku lho badai paring panggungan. Iki cangkemi kepiit aja aku. Begitu rambung, mau gua Gus Miftah, aku lho aturi matur. Goblok, goblok aku. Seng benerki aku rawuh, apa aku soan nih? Kulo soan jenengan rawuh. Seng bener kulo matur, apa kulo ngendikan? Kulo matur jenengan paring panggungan. Jadi bosoniku, nge muliak ke wong lio orang, nge muliak ke awae dewe. Dari seeng dimulai ke wong lio. Kulo matur jenengan kundur. Kulo bidal jenengan tindak. Ayo mau walik-walik. Ini lucu mene aku ngongkong, tamuk ngerokok, ngerokok, dikak ngerokok, 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 ngerokok. Senangannya bako. Aku ngomong karo santriku, le, kono teman ini soto. Mulih gawak ke soto, kan goblok aku. Soto ini bako, co, aku yang ngono tak. Kok malah soto? Pering ke bahasa jawanya halus apa? Bambu sana sedeling. Ini sakrai sandas. Rambut bahasa jawanya halus apa? Rekmo, ndas. Mustoko kok ndas gitu. Mustoko. Mustoko nih. Irung. Kok koronagrono? Bibir. Latiki laco. Tutuk. Lalu orang Jawa ini jenisnya cangkem. Kenapa cangkem? Kok malah cocok? Lalu kasar banget tuh orang jenisnya. Kok kamu halus kayak aku? Cangkemnya dicincang supaya mingkem. Lalu orang yang saya mingkem jenisnya cangkeman. Cangkemannya dimaskir kayak Banseriki. Kek, 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 kek. Ngulon didik ketemu Mbak Nyumasan. Bahasanya wis beda maning. Blokutuk, 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 blokutuk. Tegal, Kebumen, Cilacap, Mbak Nyumasan. Bunti meleh. Purwokerto, Cirebon sebagian, Pemalang. Niku omongannya wis beda-beda. Lah, sing Cilakawono sobo. Perpaduan antara Mbak Nyumasan kali, Jogja. Milo ngomongnya Jawa tapi rindu ke Primen. Soalnya ada perpaduan. Dan itu terjadi Pak hanya di Indonesia. Wa ja'alna kum sumbang wakobail. Ngapak, bahasanya keren. Pak kiai 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 kisuk-kisuk ngobori cocot. Udud. Ono wong ngapak. Dulan yang kampungnya wong sundo Pak. Jawa Barat. Kan ngulauan didik, Punti. Cirebon, Wismolai, Sundo. Indramayu, Ngapak, Sundo. Sulawonyuan sebuah Bandung, Murni, Sundo. Sing lucu, ono wong ngapak. Dulan yang kampungnya wong sunda. Begitu masuk kampungnya orang sunda, nginjak kotoran. Orang ngapaknya tanya. Tai ini siapa kia? Dijawab sama orang sunda. Iya mah, tai ini urang. Orang menurut orang sunda sama orang ngapak itu beda. Menurut orang ngapak, orang itu udang. Menurut orang sunda, orang itu udang. Orang. Menurut orang sunda, orang itu orang. Wong ngapak, orang itu udang. Lah wong sunda, wong ngapak takon. Tai ini siapa kia? Dijawab sama orang sunda. Iya mah, tai ini urang. Wong ngapaknya ngapak inyong lah percaya. Masa tai ini urang gede ini seki ya? Apakah kemudian keberagaman ini tidak menambah kepercayaan diri kita bahwa bangsa ini bangsa yang kaya? Jangan sampai kemudian kita dibohongi. Kalau anda mengatakan tetap menjadi satu, Pak Lurah. Satunya dimana? Ya Indonesia. Pertanyaannya begini, Nabi itu mencintai Tanah Arab apa enggak? Cinta. Kenapa? Karena beliau lahir di Arab. Makanya ketika Nabi Muhammad dari Mekah ke Medinah, ketika peristiwa hijroh, tangannya diangkat, Pak. Doanya apa? Allahumma habib ilainal madinah kahubina ila makkah au asad Ya Allah anugerahkanah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Mekah? Pertanyaannya, Kenapa beliau mencintai Tanah Arab? Karena beliau lahir di Arab. Besar di Arab. Hidup di Arab. Berjuang di Arab. Dan beliau meninggal di kebumikan di Tanah Arab. Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa orang Wonosobo harus mencintai Indonesia? Karena anda lahir di Indonesia. Tinggal di Indonesia. Cari makan di Indonesia. Mencari hidup di Indonesia. Sesok mati dikubur di Indo. Itulah alasan kenapa saya mencintai Indo. Saya benar, Saya seorang bengok-bengok kok. Tapi Alhamdulillah abakura mampu. Memangnya Nur Rahman. Ya, Pak Nur Rahman tahu kenapa orang Boso canggamnya mampu. Soalnya canggamnya ratau dinget. mau gak cengkepnya? mau gak pak? sore-sore ngobrol cocot kayak gitu ya wong poso ini ku cengkepnya mambu supaya banyak diamnya milo ku lo poso ku diri ngajinnya rakna suwe-swe maksimal 10 menit ini 1 jam setengah santai sudah 1 jam setengah sebentar lagi saya tadi ngaji jam berapa? jam setengah 3 sekarang jam 3 kurang seperempat ya Allah tadi ngajinya setengah 2 sekarang jam 3 kurang seperempat berarti 15 menit lagi ayo saya kita takon lagi pengajian ada kota infak dompetmu satu sewe, seketewe, sewe si mau cemplung ke kota infak, sing di di lo kunyuk kebun binatang sangunnya satu sewe pak polisi pengajian nonton kiai viral infakai sewe berarti larang kiai nopo kunyuk? kunyuk jadi kan lo yang ngajin nih kiai nopo kunyuk? kunyuk ayo bancer ngomong kunyuk kak kayak kayak gini kenapa kita gak percaya din? belum lagi kemudian apa? dijajah dengan ideologi khilafah tengah Arab Saudi pak ini nyuan saya wanggi ibu-ibu, bapak-bapak kok ada ustadz yang mengajak anda tidak mencintai bangsa Indonesia dengan mengatakan hormat merah putih itu haram lanti merah putih masuk merah putih kebun loncat loncat ada ibu-ibu yang berani nyanyi lagu syukur sendiri disini tak kasih uang ayo syukur 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 apa? aku nyanyi yang tua kok kamu lemuh kenapa? tetapi tinggi-tinggi apanya? eh kemayu nih ya Allah aku diakuk wistuwa jil bapaknya pink kemayu jangan-jangan saya pakai yoping dari yakin ku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu tanah Indonesia merdeka syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan sepindah malih yang khusuk untuk mensyukuri kenikmatan Indonesia kemerdekaan Indonesia dari ya selamat menikmati hati ikhlasku penuh akan karuniamu parah ibu sama Indonesia kehadiratmu merdeka salah satu bentuk rasa syukurnya apa? mempertahankan tinggalan mbah kita apa itu? ideologi panca silat kok sekarang ada ustadz yang mengatakan hormat merah putih tidak ada dasarnya menghormati panca silat tidak ada dasarnya panca silat bukan ideologi bukan harga mati kita tinggal dengan senimat ini di Indonesia katanya apa? hormat merah putih itu tohut hormat kepada berhala ada lagi ustadz yang mengatakan mencintai negara itu tidak ada dalilnya tapi begitu Palestina dibom sama Israel membela Palestina pertama kali aku tahu kan saya mencintai Palestina tapi secinta-cinta saya kepada Palestina saya lebih mencintai Endo kita itu tidak percaya diri pak rumput lo itu kule di Monosobo itu kule di Dieng di arah ini rumput Jepang buat di arah ini rumput parikesit jambu gede uripe di parikesit di Dieng arah ini apa? jambu bangkok kenapa bukan jambu di Dieng terong Belanda aku lumayan yang Belanda gorek sayur terong ngorakatemu malah terong yang mengalani terong Belanda apa yang mencintai pak? eh? lombok 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 dong mending Indonesia yu woblok ini maksud saya pedih pisang ambon ngono loh sampai garam Inggris kok ngendih nih kok garamnya ngeduhin yang maduro kok garam Inggris sih loh kunci loh Inggris ayo kenapa mas? gak percaya diri ayam gede arahnya ayam apa? bangkok artinya apa? kita terjajah secara budaya ideologi dan ekonomi maka kemudian Pancasila ini solusi solusinya bagaimana? memahami Pancasila dengan baik dan benar bahwa Pancasila adalah ideologi yang paling pas bukti ini apa? semua suku agama dilindungi agama dilindungi suku bangsa dilindungi wong gawe ormas selama ideologi ini Pancasila ayo jalan NO Muhammadiyah agama 6 dilindungi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha Indonesia bukan negara agama tapi negara yang punya agama milonyuan saya lanjutkan paham Pancasila duwe tonggok Kristen angsal apa? angsal ini ibu-ibu yang sering ke pondok tonggokku pendeta selatan saya pendeta utara saya kuburan dan alhamdulillah saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya bukan amasak tak gajuli yang lucu pendeta tonggokku ini natalan pak rampung ngejak piknik neng parangtritis gus, gus gus dolan-dolan gus kan gus minta bantuan ati di rumah ngelala pas aku neng rumah tindak pun tiba pendeta ini kali konjok-kocok kampung ngajang tindak neng parangtritis oh gusak tak melu dijemput ngegup bis kota bareng-bareng gusak ngegup mobil diwe ngepap mobil bareng-bareng eh mobilnya bis kota leh Begitu aku mengubah biskota, Kulang mengucap bismillah. Pendetanya protes, Salah, Gus, Ametsewu, Ini bukan bismillah, Tapi biskota. Oh, oh, oh. Amwas kok ya aku. Pogitunya tengah dalam, Bledek petir, Dengar, Dengar, Dengar. Koncoklo pendeta mengubah, Haliloya, Haliloya. Saya bilang, Salah pendeta Nyunsewu, Kalau tahu saya itu bukan Haliloya, Tapi Halilintar. Wasik Pak Indonesia. Begitu sampai parang trites, Kulang mengucap sarung, Delalah lalira mengucap sempak. Begitu kulang mudun, Bis anginnya banter, Sarung kulang buka. Pendeta koncok kulang bengok. Wow. Saya bilang, Nyunsewu pendeta, Jendengan salah. Ini bukan wow, Tapi Alip. Maka Al Ittihadu Asasun najah, yang perlu kita lakukan hari ini adalah ayo bareng-bareng jangan terpecah belah ditulis ditulis beda ini wangsal yang gak boleh berpecah belah maka bersatu kita teguh bercerai gulik menek bercerai kita runtuh milah kula sering ngomong sehebat-hebatnya superman kalah sama super tim superman kayak goblok kenapa? badannya besar bajunya es kan goblok kudunilah awa yang gede bajunya XL Pak Nurah ini awa yang gede ke bajunya es goblok-goblok luwe goblok meneh nganggu sempak yang paling goblok yang paling goblok si intan awakmu yang nonton ngerti wang goblok ngopo artinya apa? yang kita butuhkan bangsa ini hari ini bukan menjadi siapa yang terbaik tapi ayo menjaga persatuan super tim makanya kenapa orang sholat bahasa nih luruskan dan rapatkan itu tidak hanya berlaku di dalam sholat tetapi juga berbangsa dan bernegara nguno Pak Nurah lak rakyatmu wis akur Pak Nurah rukun insya Allah pari kesit rejeki nekata sabentawan pengajian ngundang gus miftah tapi amplopo yosing genah orang kaya Pak Nurah wis murah dinyang tapi kan aku cinta kita doakan Pak Nurah panjang umur amin jadi sepong saat dunia mati Pak Nurah hurif dewi amin hei wong pari kesit sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga beriman walatuk minuna hatta tahabu dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang kita jaga kasih sayang di antara kita kita jaga cinta dan asa kita untuk membawa Indonesia lebih merdeka amin amin sampun jam setengah itu pengajian sampun pari purno masaknya di kampung sebelah kampung apa? si kato si kato si kato si kato jeneng kamu kok si kato isi kato kenapa? kenapa Pak Nurah mungkin wong perkih seneng wayang kok jeneng kampungnya pari kesit ada sejarah rasa cerita kesewen Nur Rahman tak cerita dulu kesewen mudah-mudahan Pak Nur Rahman masuk surga pertama kali amin berangkat setelah selesai pengajian amin sanggup Pak Nur Rahman? no tapi saya meyakini Pak Nur Rahman ini orang baik betul? maka saya berwasiat tolong Pak Nur Rahman jangan dikubur sebelum mati ya hasbi rabbi ja'allah ma'fi kalbi khairullah nur muhammad salam Allah la ilaha ilaha hasbi rabbi hasbi rabbi ma'fi kalbi khairullah 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 nur muhammad maafiqolbi ghoirullah Nur Muhammad la ilaha Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala siddhin ala muhammad wa ala 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 siddhin ala muhammad sujud syukur kami ya Allah terima kasih kami kepadamu ya Allah atas karunia anugrah rizki wabil khusus kemerdekaan untuk negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah ya Rab jadikanlah bangsa ini yang telah merdeka 77 tahun senantiasa menjadi bangsa yang akur bangsa yang rukun sehingga menjadi bangsa yang baldatun toibatun warobbun khufur ya Allah ya Rab selamatkanlah penduduknya selamatkanlah pemimpinnya tunjukkan kepada pemimpin-pemimpin kami jalan yang lurus yaitu jalannya orang-orang yang koridoi bukan jalannya orang-orang yang sesat yaitu jalannya orang-orang yang komurgai ya Allah ya Rab jadikanlah sumber kekayaan alam bangsa ini ya Allah menjadi wasilah untuk kemakmuran rakyatnya seperti kami ya Allah beri rahmatika ya arhamar rahmin berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah dengan kehidupan yang layak ekonomi yang mapan pekerjaan yang lancar keluarga yang sakinah keturunan yang soleh-solehka dan kehidupan yang istiqomah berikan pula kepada kami kebaikan kelah di akhirat jauhkanlah kami dari seksa kubur jauhkanlah kami dari seksa neraka jauhkanlah kami dari seksa di padang masar dan jadikan akhir hidup kami khusnal khotimah Rabbana adina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah wa kina adha banar walhamdulillahi rabbil alamin panurah tukiyono maturnuwun parikasit maturnuwun hadhanallah wa'ayakum ajumahin walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati